Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Dumpa Maneki Chow, channel ekosisten membahas mureh batu dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bahas mureh batu yang tipe kerjanya itu sujud Betul nggak mas anda mureh batu yang dia itu sujud-sujud atau tipe kerjanya, gaya tarungnya itu sujud Itu kebanyakan burung itu pasti akan nebok Ini seperti mana yang ditanyakan oleh Marjuki Majasem Burung sujud rawan nebok fakta atau mitos? Ada lagi nih ya, Saripudin burung sujud lebih gampang turun om Sebenarnya begini, tipe burung yang dia mainnya sujud Itu tidak semuanya kok dipastikan burung itu pasti akan turun Nebok gitu teman-teman ya Nah teman-teman, bedakan ya Burung yang cara kerjanya atau gaya mainnya itu sujud dengan burung yang waktu itu dia ada sujud karena naiknya birahi Burung-burung yang kebanyakan dia bisa turun nebok ke bawah itu biasanya tipe burung seperti ini Yang waktu itu burung itu naik birahi Jadi sewaktu dia naik birahi itu teman-teman ya Seperti mana burung jantan yang ditemukan dengan betina Ya entah itu burung dari manapun Ya murai batu jenis Borneo, Nias, Medan, Lampung, Larwo Kalau Larwo pasti sujud teman-teman ya Kalau burung-burung Kalimantan dan Sumatera ini Saat ditemukan dengan burung betina Itu pasti sujud Sujudnya merayu Nah bisa diartikan burung yang sedang naik birahi Dia ada merayu Biasanya dia ada turun Apalagi lihat musuhnya tuh Musuhnya itu waktu itu kok dia turun Udah deh burung yang nyujud ini tadi pasti ikut turun Ya Musuhnya terbang-terbang banyak gerak Itu juga dia nanti akan turun Jadi dia turun disebabkan karena ada naiknya birahi ini tadi Nah Kalau burung yang cara kerjanya tipe gaya tarungnya itu dia sujud Ya nggak kasih Jauh juga nggak masalah teman-teman Ya Oke lah Kalau teman-teman mempunyai ketakutan Atau beranggapan burung yang dia itu ada main sujud Entah itu gaya tarungnya memang seperti itu Atau karena naik birahi Teman-teman takut Kalau burung itu turun Atau ngelantai Jelas ini kan kerugian Sebagus apapun burung teman-teman di awal Terus akhirnya dia turun Terus main lagi Itu kalau udah hitungan kan ada di beberapa IO itu kan menerapannya kan berbeda-beda ya Ada yang sampai 3 kali turun Ya ngeban aja dihitung 5 kali ketukan Kalau dia itu naik ke atas dia masih berhak ya Kalau 1 kali turun dia masih berhak juara Tetapi ada juga IO yang menerapkan peraturan yang dia sekali aja dia jatuh Dia langsung dicoret atau dihabiskan Nah maka kalau teman-teman punya ketakutan seperti itu Sebaiknya sih memang diberikan ranjau Terus ada yang tanya lagi nih Mas apakah ranjau itu tidak diperbolehkan dalam IO tertentu Begini teman-teman Ada di beberapa IO yang memang menerapkan peraturan seperti itu Jadi tidak boleh diberikan ranjau Tetapi maksudnya apa Ranjau itu yang terlihat Panitia atau juri Tetapi kalau ranjau itu tidak terlihat Itu tidak masalah Maka mensiasatinya bagaimana Sangkar murah itu kan ada teboknya Terus ada sekatnya Sekatnya teman-teman ambil Ranjau nya taruh disitu Ranjau apa yang enak dipasang disitu Ya itu pakai Rumputan sintetik itu loh teman-teman Nah itu ya Itu burung sudah dipastikan gak mau turun itu nanti Gitu ya teman-teman ya Jadi untuk teman-teman Yang beranggapan Bahwa burung sujud dipastikan Dia ngelantai Ya dilihat dulu ya Kalau burung itu sujud Karena dia naik birai Kemungkinan besar Memang seperti itu Tetapi kalau burung itu Gaya tarungnya Sujud Sekarang saya main setengah badan Terus sujud lagi gitu ya Ya gak semua burung main Sujud itu terus Dia pasti akan turun gitu loh teman-teman ya Oke Saya rasa teman-teman paham lah ya Memang Tipe kal burung sujud itu teman-teman ya Di Beberapa tempat lah ya Di beberapa daerah Seperti mana di Jawa Timur ini Memang Kebanyakan teman-teman Murai batu di Jawa Timur itu Senang Dengan tipe kal burung yang mainnya sujud Ya Terkadang itu teman-teman Ada pemain juga yang tidak paham Oh burung itu tuh Sujudnya karena memang gaya dia Atau karena naiknya birahi Ya Karena kalau naiknya birahi Bisa diartikan itu Burung sujud karena dia merayu Kalau sudah dia merayu Sudah dipastikan teman-teman ya Materi memang banyak keluar Tetapi Tidak akan terdengar juri Terlalu tipis suaranya Gitu ya Maka enaknya kita Kalau mau membedakan Burung yang naik birahi Dengan burung naik emosi Kalau burung naik birahi Cenderung dia Sujud Membawakan materi banyak Tetapi tidak lantang Karena dia merayu Kalau burung itu naik emosi Dia itu suarakan dengan lantang Materi dikeluarkan Tetapi cenderung patah-patah Atau tidak tuntas Gitu ya Saya rasa cukup sekian Sukses Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya